Puluhan penumpang pesawat 6R tujuan Kupang, Tambolaka, Denpasar, dan Jakarta mengamuk di Bandara Franseda, Maumere. Hal itu dikarenakan pesawat 6R yang melayani rute penerbangan Maumere Kupang, Tambolaka, Denpasar, dan Jakarta batal terbang pada Senin kemarin. Salah seorang penumpang yang akan berangkat ke Kupang bernama Nona menyebutkan sudah dua kali mengalami kejadian serupa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Arnold. Baik, kami dan juga Tribuners dimanapun berada. Dapus saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar puluhan penumpang pesawat NEM-R tujuan Kupang, Tambolaka, batal terbang kemarin. Memang pembatalan ini membuat beberapa calon penumpang sempat mengamuk di Bandara Fransida Maumere. Dimana dari hasil konfirmasi kami kepada pihak maskapai, yaitu Koordinator NEM-R Maumere, menjelaskan pembatalan ini karena masalah cuaca. Karena cuaca pada saat waktu itu melebihi 10 knot. Dimana kondisi ini pihak maskapai tidak mau mengambil risiko. Sehingga terjadi pembatalan. Dimana setelah terjadi pembatalan itu, para penumpang pun dievakuasi ke Hotel Polita Maumere untuk diinginkan selama satu malam. Dimana biaya ditanggung oleh pihak maskapai. Namun terpantau pada hari ini, para calon penumpang ini sudah berangkat ke Kupang dengan menggunakan pesawat NEM-R. Demikian, Mi. Baik, terima kasih rekan Arnold Welyanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!